Hai sekarang proses memanaskan santan ya ini ada air 700 ya kemudian saya tambahkan santan instan ini 200 ya nanti saya total pakainya 800an nanti ya oke ini diambil dibersihkan kemudian saya tambah garam sedikit ya temen-temen ya biar flavornya nanti kuat oke segini aja deh sekarang ini akan kita aduk-aduk Anda boleh menggunakan susu ya temen-temen ya baik susu cair maupun susu kental manis yang ditambah dengan air boleh-boleh saja ya oke ini sambil kita aduk-aduk ini dipanaskan saja sampai 85 derajat sampai berasap ya nah ini sudah mendidih ya temen-temen ya ya ini sudah mendidih sudah saya aduk-aduk terus sekarang saya matikan mau tak pindah ke bowl sini kayak sekarang saya lanjutkan ke pembuatan adonannya mencampur bahan selanjutnya ya ini ada tepung beras tepung protein rendah saya pakai kunci kemudian ini gula pasir dicampur saja seperti ini lalu kita tuangkan ini sambil diaduk-aduk begini ya sambil diaduk begini temen-temen ya oke saya aduk dulu sampai rata dulu oke diaduk terus sampai habis santannya panas-panas masuk saja oke ini di nah diaduk sampai rata temen-temen dan halus ya oke kita aduknya dulu ya ini sudah masuk semua cairannya sekarang tinggal mengaduk ini pelan-pelan ya oke kayak gini temen-temen gampang ini ya saya aduk dulu ya ini sampai sampai menjadi seperti ini temen-temen ya agak kental tapi kentalnya ini karena pemanasan temen-temen ya oke ini sekarang kita akan menjadi tiga warna ya begini oke kita bagi ya temen-temen ya untuk pemberian warnanya ya seperti itu ya ya ini untuk yang hijaunya ya gitu ya temen-temen ya saya bagi tiga ya oke kira-kira sama seperti itu ya baik sekarang akan kita segera proses untuk masaknya temen-temen ya oke kemudian ini yang hijau terserah sih warnanya sukanya apa ya saya warnanya ngejreng ini karena untuk pembelajaran temen-temen ya mestinya pakai warna soft ya oke sekarang kita panaskan temen-temen kita akan masaknya ya kita akan memasak ya ini sudah panas ya temen-temen ya sekarang ini akan kita beri ini satu setengah gini ya kemudian ya seperti ini diratakan aja semuanya dulu oke berbunyi cos ya sekarang ganti yang putih nah eh tengahnya belum lupa ini tengahnya wis nah ini saya buat abstrak memang temen-temen biar warnanya menjadi tawur oke sekarang yang hijau oke kasih yang hijau isinya kira-kira kasih 1 cm jaraknya teman-teman ya ya kayak gitu oke kita tunggu dulu ya sampai berlubang-lubang ya nah lihat lubang-lubangnya itu teman-teman ya lihat bintik-bintik lubang-lubang ini kan sudah muncul nih oke ini sudah muncul semua ya sekarang kita tutup ya supaya permukaannya agak matang tutup lalu matikan apinya sebentar ya 2 menitan lah ya ditutup dulu begitu ya sambil nunggu atasnya mateng oke ya tunggu dulu ya oke ya kita cek teman-teman ya nah itu lihat coba kesini dilihat nah itu bintik-bintiknya terlihat banget ya sekarang kita ambil ya coba geser dikit ya agak lengket memang ya beginilah dikang ya kita ambilin ya teman-teman ya ya ini ya ini lihat teman-teman ya lubang-lubangnya ini bagus banget ya ntar kita apakan kita tunggu dulu ya oke saya kupas eh saya kupas saya lepas dulu semuanya ya oke sekarang kita belajar merekahkan ya teman-teman ya oke ya ini untuk bagian tengahnya ini kasih seperti ini nah agak gini teman-teman ya ini setelah dingin gak apa-apa baru ini ujung-ujungnya ini digunting teman-teman ya diguntingi begini mau jadi berapa ya digunting seperti ini oke ini mudah ya kalau mau sih langsung sebenarnya bisa tapi gak apa-apa ini mungkin kalau untuk nah baru ini kita buka gini teman-teman ya ya gitu ya nah ini bisa nah kayak gitu teman-teman ya oke jadi dong kayak gitu ya sip nah kita lanjutin semuanya ya dulu teman-teman ya di talak sini teman-teman taruh di sini nah begini oke ya teman-teman ya ya langsung juga sebenarnya bisa ya langsung itu bisa ya seperti ini langsung dibelah seperti ini saja nah itu ya teman-teman ya oke ini juga dibelah gini ya oke kayak gitu yes ya kelihatan seratnya oke nah lanjutkan semua dulu ya teman-teman ya ini sambil manaskan ini teman-teman ini supaya lebih mudah kita bisa memberikan olesan teman-teman saya olesi dulu ya nah ini saya olesi dengan minyak tidak apa-apa teman-teman ya supaya nanti ambilnya tidak lengket-lengket karena yang gak dikasih minyak itu kalau mau dicukit di sini mekrok di sini teman-teman tapi kalau ada teknologinya lebih mudah yaudah gunakan yang lebih mudah saja ya oke sekarang mau pak cetak dulu ya oke ya ini yang terakhir teman-teman ya yang terakhir oke sampai turun-puring oke tengahnya belum? gak udah tengahnya ya siap soalnya tengahnya lepra apinya kurang panas di bagian tengah oke kasih putih oke nah ini tinggal merah ya teman-teman ya kita kasih merah atasnya oke nah seperti biasa kalau sudah berlubang-lubang begitu tutup saja teman-teman ya tutup saja oke matikan apinya ya sip selesai sudah nah kalau teman-teman mau mencukit seperti ini juga bisa langsung merekah di sini juga bisa teman-teman ya nah seperti itu juga bisa boleh ya makanya kan supaya lengket eh supaya bisa merekah itu harus lengket di cetakannya itu nah itu teman-teman ya gak gitu boleh tapi ini biasanya perlu keterampilan teman-teman ya oke nanti kita belah secara yang lebih mudah saja ya nah inilah lubang-lubangnya teman-teman ya sekarang saya gak ngeplong seperti ini ya gak usah ya nanti teman-teman suka yang mana aja kalau saya suka yang polosan seperti ini ya ini kan lebih aman lebih dingin ya ini kita kita bantu membelah saja teman-teman ya terserah nanti mau dipotong berapa ini saya potong jadi 8 ya oke baru ini nanti kita seperti ini teman-teman ya ini ini seratnya lebih bagus ya ini masih agak panas uh bener masih panas ya ya seperti itu teman-teman ya uh anas sekali maksud saya padahal ini sudah keluar dari cetakan ya saya suka yang abstrak seperti ini teman-teman ya itu seratnya juga lebih ya saya sukanya begitu nanti teman-teman mau pakai yang mana boleh ya oke kayak gitu teman-teman ya oke selanjutnya saya taruh disini iya kayak gitu aja baru nah begini oke saya teruskan ya yang ini ya saya teruskan semuanya nah ini sudah jadi ya teman-teman ya nah ini sodaranya bikang ambon sodaranya bikang karamel nah ini asli jember ini hahaha memang saya buat cerah karena ini ini untuk media pembelajaran ya teman-teman ya ya ini soft begini ini oke lah ya oke teman-teman ya belajar mudah bersama sunggokong bersama teman-teman ya bikang ambon bikang karamel cucur dan terang bulan kembali ini kembali 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 Terima kasih.